Kita ke berita pertama pemirsa. Sebuah rumah kayu yang dalam keadaan kosong nyaris terbakar. Dari bawah kolong rumah, petugas pemadam kebakaran menemukan sumber api yang diduga bekas bakaran dan kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian. Tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang nyaris membakar sebuah rumah kayu yang dalam keadaan kosong ditinggal pindah pemiliknya di Jalan Bukit Keminting 7, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu 8 September malam. Usai pemadaman, petugas damkar yang melakukan pengecekan bersama warga mendapati sumber api diduga bekas bakaran di bawah kolong rumah. Menurut petugas damkar, temuan tersebut sama dengan kejadian kebakaran di pahandut seberang Palangkaraya beberapa waktu lalu. Dinilai ada sesuatu yang aneh lantaran informasi dari pemiliknya, rumah tersebut tidak lagi dialiri listrik. Rumah yang dulunya sempat dijadikan warung ini nyaris terbakar saat pemiliknya tengah berada di luar, mengetahui banyak mobil pemadam kebakaran menuju ke rumah tersebut. Setelah tiba di TKP, pemilik rumah terkejut lantaran melihat bangunan yang nyaris terbakar adalah rumahnya sendiri. Sekalinya yang mau kebakaran rumah kita sendiri. Jadi dulu kan ya warung, 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 warung. Boleh kita gak bisa lagi jualan ke situ kan, bilang anu kan gak bisa lagi jualan, makanya kita tutup, pindah kita di. Yang kami lihat di bawah sana, asal api dari bawah sana. Ini terjadi sama dengan di Pahandut Seberang. Oleh karena itu, saya melihat ini ada sesuatu yang aneh karena rumah ini menurut pemilik tidak ada lagi listrik di sini. Nanti urusan kepolisian. Meski rumah belum sempat terbakar, namun kasus ini kini tengah diselidiki petugas Polsek Pahandut Palangkeraya dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian. Dari Palangkeraya, Kalimantan Tengah, Hadesata, Ainyus melaporkan.